Halo, selamat datang, bersama saya lagi, Pengalimah Gapapa Jadi hari ini kita akan berbicara tentang pure fiction, terutama yang baru Jadi, jika Anda tanya, setelah Anda selesai, mengikuti tentang kemahiran yang terakhir Anda pikir, apa yang akan menjadi pure fiction selanjutnya Jadi, saya akan berbicara tentangnya di sini Pertama, titiknya akan menjadi ekspresi dari eloquent Saya akan melakukan video pertama, ketiga, ketiga dan ketiga video ini Jadi, Anda dapat melihatnya Kondisi dalam pure fiction ini adalah Accumulasi jumlah damage dilakukan dengan follow-up attack oleh ally Ketika damage ini mencapai 100% Ada set amount of damage kepada semua musuh Jadi, Anda hanya perlu melakukan follow-up attack Setelah itu, Anda akan memiliki damage recurring Ketika ia mencapai 100% Ini akan menjadi damage kepada semua musuh Jadi, itu saja Dan saya tidak akan berbicara tentang ini terlalu banyak Untuk 3 ini Saya akan berbicara lebih detail di nomor 3 dan nomor 4 Tapi untuk yang ini, saya akan beritahu Anda Spill, jika Anda memiliki karakter yang sangat bagus dengan speed Anda dapat memilih yang ini Jadi, itu saja Dan Blarney adalah untuk Anda yang sangat bagus dengan OT Dan, saya akan menggunakan Blarney Karena saya memiliki karakter yang bagus di sini Tapi, jika Anda tidak memiliki karakter yang bagus dengan ot Anda dapat menggunakan Flattery Selama Anda dapat melakukan damage Anda dapat dikaitkan sebagai follow-up attack Jadi, itu saja Untuk hal pertama, Rekomendasi adalah Fire dan Quantum Di sini, Anda dapat menggunakan Topes Dan untuk follow-up Quantum Ini adalah Shueyi Jadi, Anda dapat menggunakan kedua Tapi Anda dapat menggunakan karakter yang lain Seperti Fire di sini, Anda dapat menggunakan Mami Himeko Mami Himeko adalah sangat bagus Menggunakan banyak karakter di sini Seperti Anda dapat melihat di sini Ada banyak minyak yang dapat dikaitkan dengan Mami Himeko Dan untuk Quantum, Anda juga dapat mengubah Shueyi ke Silla Di sana, Anda dapat menggunakan Dan ya Tapi untuk bosnya Bosnya akan sangat susah untuk menggunakan Kimeko Tapi untuk Shueyi dan Silla Itu cukup cepat Terutama Silla Jadi, itu saja Di fase kedua Ada yang sama seperti fase pertama Di sini Ya, itu saja Dan juga Anda dapat menggunakan Karakter menang di sini Jika Anda ingin, Anda dapat menggunakan Black Swan di sini Dan Anda dapat melihat di sini Di Minion Ada kekuatan fisik Jadi Anda dapat menggunakan Clara jika Anda mempunyai dia Dan dia akan menggunakan Minion Dengan full up attack Dan Anda dapat menggunakan Bosnya dengan Silla Dan Silver Wolf Untuk membunuhkan Bosnya cepat Jadi itu saja Untuk terakhir Dan acon Di bawah Anda dapat menggunakan Yanqing Dan Untuk ạn-ankon Dan Anda dapat di bawah Kaka Kaka bisa sangat bagus Terus itu Tapi Untuk Karakter di bawah Saya akan menggunakan Jin Liu Tapi Karakter lain good ice character in here like Herta or the new character Misha depend on your your roster character there you go you can destroy in here like there's a lot of like a new character in here not a lot a lot of old character the only new character in here just this guys so yeah it's not gonna be a really hard I'm not gonna using a physical character in here because it's gonna be just attacking the the boss and only a physical character that can doing a follow-up attack is is Clara so yeah I will not using a physical I'm just gonna be using electric and ice that's it so yeah and if you like this kind of content you can go to panglimapegelapan.star.page and there you can find all of my social media and how to support me just say hi when I'm live streaming next time and if you have some question just ask me in the comment this comment below so thank you so much see you again next time bye